Neumotorax Neumotorax adalah kondisi di mana terakumulasinya udara atau gas dalam rongga pleura dari dada, antara paru-paru, dan dinding dada. Berdasarkan penyebabnya, neumotorax dibagi menjadi dua, yaitu neumotorax traumatik yang disebabkan karena cedera pada dinding dada, misalnya luka tusuk atau luka tembak, ataupun iatrogenik, yaitu akibat dari perawatan medis. Yang kedua, yaitu neumotorax non-traumatik yang terjadi secara spontan tanpa diawali oleh cedera yang dibagi menjadi dua, yaitu neumotorax spontan primer yang cenderung terjadi pada orang muda tanpa penyakit paru-paru yang mendasari, dan neumotorax spontan sekunder yang terjadi pada mereka dengan penyakit paru-paru yang mendasari. Kedua jenis neumotorax tersebut, baik karena trauma maupun non-trauma, dapat bertambah parah jika terjadi tensiun neumotorax yaitu suatu keadaan saat udara yang terkumpul dalam rongga pleura tidak dapat keluar, sedangkan udara dari dinding dada dan paru-paru terus masuk menuju rongga tersebut. Keadaan ini akan semakin mendesak dan menekan jantung, paru-paru, dan pembul darah. Neumotorax hiatrogenik lebih sering terjadi dibandingkan neumotorax spontan. Pada neumotorax hiatrogenik, penyebab utamanya ialah aspirasi jarum transtorakik yang umumnya dilakukan untuk biopsi, dan penyebab utama kedua adalah katheterisasi vena sentral. Insiden neumotorax hiatrogenik adalah 5 per 10 ribu dalam kasus rawat inap di rumah sakit. Pada neumotorax spontan, angka kejadiannya lebih sering terjadi pada laki-laki daripada perempuan. Insiden kejadian tahunan neumotorax spontan primer pada laki-laki yaitu 18-28 per 100 ribu, dan pada perempuan 1,2-6,0 per 100 ribu. Sedangkan untuk neumotorax spontan sekuder pada laki-laki yaitu 6,3 per 100 ribu, dan pada perempuan 2,0 per 100 ribu. Pada kondisi normal, tekanan dalam rongga paru lebih besar dibandingkan tekanan di dalam rongga pleura, dan tekanan rongga pleura negatif bila dibandingkan dengan tekanan atmosfer. Berikut perumpamaan gambaran paru-paru yang bocor. Ketika kita menghirup udara, maka udara tersebut akan memenuhi lapisan pleura. Semakin banyak udara di pleura, maka akan semakin menekan paru-paru, hingga paru-paru menjadi kolaps. Keadaan ini juga akan menekan rongga mediastinum seperti jantung, pembuluh darah, dan trachea, sehingga akan terdapat distensi vena jugularis dan deviasi trachea. Gejala yang paling umum pada neumotorax adalah nyeri dada dan sesak nafas. Nyeri tersebut dirasakan tajam, parah, dan menjalar ke bahu ipsilateral. Pada pemeriksaan juga dapat ditemukan tachycardia, ekspansi paru asimetris, fremitus taktil menurun, catatan perkusi hiperresonan, hipotensi, distensi vena jugularis, deviasi trachea, cyanosis, dan pada kasus yang sangat parah dapat terjadi shock dan koma. Pengobatan neumotorax tergantung pada berat dan lamanya gejala. Pengobatan dapat dilakukan secara konservatif dan tindakan dekompresi. Pada neumotorax spontan kecil, di mana kolaps yang terjadi kurang dari 20%, tidak terjadi sesak nafas, dan tidak ada riwayat penyakit paru-paru seperti pada neumotorax spontan primer, maka umumnya tidak memerlukan pengobatan dan akan menghilang secara spontan. Yang kedua yang dilakukan adalah tindakan dekompresi dengan membuat hubungan rongga pleura dengan dunia luar menggunakan angiokatheter ukuran 14-16 atau dengan WSD yaitu sebuah plastik tabung fleksibel yang dimasukkan melalui bagian samping dada ke ruang pleura untuk menghilangkan udara ataupun cairan. Prognosis neumotorax tergantung pada tingkat dan jenis neumotorax. Pada neumotorax spontan kecil yang biasa terjadi pada neumotorax spontan primer, umumnya akan hilang dengan sendirinya tanpa pengobatan. Pada neumotorax spontan sekunder, dengan riwayat penyakit yang mendasari seperti PPOK dan HIV, memiliki mortalitas yang lebih tinggi sekitar 10-15%, serta tingkat kekembuhan dalam 5 tahun yaitu 30% untuk neumotorax spontan primer dan 43% untuk neumotorax spontan sekunder. Dan pada keadaan tensiun neumotorax, angka kematian sangat tinggi apabila tindakan yang dilakukan tidak tepat. Tidak ada cara untuk mencegah neumotorax, namun risiko kekambuhannya dapat dikurangi dengan menghindari menyelam dan berhenti merokok, karena merokok dapat meningkatkan risiko neumotorax.